Halo teman-teman kita ketemu lagi kali ini user kita adalah ponselnya mereknya fullpad dengan kasus katanya si mati bisa dinyalakan ada getar kemudian low battery low battery ya ada kemungkinan low battery seperti itu kalau di cest kata si usernya nggak bisa nyala saya kira mati ternyata low battery ini jangan-jangan cuma baterainya yang lemah aja loh ini kalau kita cest coba ada LED merahnya kemudian mati Oh ada seperti ini ya notis seperti ini jadi kalau dicas ada notis seperti ini kalau dinyalakan ada notifnya low battery jadi kasusnya gimana Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan ini untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa kembang ya dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikuti channel kita buka channelnya kemudian arahkan ke bagian playlist disitu ada playlist ayo jadi teknisi nah tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga analisa-analisa dasar tentang cara jumper menjemper jumper menjemper bagian rumit dan cara bongkar pasang IC kita bahas di playlist yang itu ya jadi untuk teman-teman silahkan dibuka sendiri ditarik-cari sendiri video-videonya ya dan kita disini nggak bermaksud menggurui atau apapun itu kita niatnya disini cuma mau sharing-sharing saja jadi kalau ada teman-teman yang mengetahui cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus itu itu bisa sharing pengalaman yang di kolom komentar Oke kita lanjut untuk kalian seperti ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita matikan cara mematikan karena ini baterainya bisa dilepas nggak Hai kemungkinan baterainya nggak bisa dilepas ya oke yang pertama kita lepaskan simprenya dulu simprenya kita lepaskan setelah itu kita lanjut buka ini bisa nggak Oh ini terlalu keras kemungkinan ada baut di DRS ini jadi kita harus buka penutupnya ini menggunakan head head dryer ya kita disini sering menggunakan head dryer nggak menggunakan blower karena kalau pakai blower terlalu panas Oke lebih suka menggunakan head dryer dan juga untuk pengungkitnya kita membutuhkan Mika yang sering kita gunakan ngomong-ngomong ada dimana mikanya ini pakai Mika supaya tidak melukai casingnya sendiri ya jadi supaya tidak terjadi lecet-lecet yang lebih yang kalau pakai setan seperti ini ini biasanya bisa lecet-lecet Oke kita lanjut hai 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 selamat menikmati yang lumayan anget kita buka dulu ya untuk kasus seperti ini ya kalau setiap teknisikan mempunyai insting atau mempunyai perkiraan sendiri-sendiri untuk kasus seperti ini yang terlintas pertama kali di benak saya adalah kerusakan yang pertama ada di tombol volume yang kedua ada di primer yang berlalu ini ngomong-ngomong ternyata nggak dilem loh ngapain kita panasin ya ya ternyata nggak dilem ini seharusnya ada lemnya loh ini berarti sudah pernah dibongkar dan ini lemnya udah kelihatan yaulah nggak apa-apa oke kita buka dulu ini ya baut membautnya ini kita buka dulu ya untuk kasus seperti ini yang pertama terlintas di pikiran saya adalah tombol volume atas bawah yang bermasalah atau firmware yang bermasalah atau software jadi kalau misalnya di tombol dia sudah aman lanjut kita software atau kita lakukan pengeflashan atau pengisian ulang programnya ya ini kita buka dulu ini hanya untuk memastikan jadi untuk teman-teman saran saya untuk eksekusi sebuah kerusakan ponsel itu pastikan dulu kerusakannya sekali lagi ini hanya trik eh bukan trik ya ini hanya eh pendapat saya atau trik yang sering saya gunakan atau bukan trik ya atau cara ya pokoknya kita eksekusi dari bagian terluar dulu jadi baru kita masuk ke dalam saran ini yang akan kita eksekusi di tombol volumenya dulu kalau bermasa kalau ternyata tombol volumenya Hai tidak bermasalah setelah kita cek tombol volume semuanya normal sudah kita lepas semuanya masih sama saja berarti kita lanjut ke software ya jadi kalau sudah di software seharusnya sudah selesai seharusnya ini cuma kalau enggak di tombol yang bermasalah jalur-jalur tombol dan lain-lain ini ya di software pilihannya cuma itu jadi kalau teman-teman yang buru-buru dulu pernah saya dapat kasus ya mungkin seperti ini karena mereknya eh berbeda ya enggak seperti biasanya atau dulu kalau enggak seingat saya itu mereknya Owo atau Nubio atau apa namanya itu langsung kita software ternyata yang bermasalah di tombolnya jadi setelah di software pun semuanya enggak bisa normal ya masih balik lagi kasusnya seperti itu dan ya kita buang-buang waktu dan juga datanya user pasti akan hilang ya jadi kita harus hati-hati ini kalau tombolnya sudah kita fix ternyata masih sama saja berarti kita lanjut ke bagian software Hai Oke disini sudah terbuka untuk ini ya kita masih nyala enggak Oh enggak nyala ini baterai kita cabut setelah itu kita buka nih ini mesin kita taruh sini ya botnya supaya nanti tidak ketuker karena untuk pulpet sendiri jika ketuker bautnya itu bisa tembus ke lcd lcd-nya bisa cacat Hai sebentar kita jeda senak ya karena ada user hai 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 oke kita lanjutkan lagi ya lanjut bongkar hai 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 yuk ini masih ada bot lagi enggak soalnya kok kabel antenanya disini ya kayak agak rumit gitu masuk ke sini kemudian dari bawah oke seperti ini ya untuk tampilannya jadi kita pastikan dulu untuk tombolnya kita cek ini walaupun sederhana cuma sepilih seperti karet seperti ini ini fungsinya lumayan lumayan vital ya atau bisa dibilang Hai ini karena tadi dinyalakan anotis-notisnya low battery jadi kita lakukan pengecasan menggunakan power supply Hai supaya nanti enggak terlalu lama kita ya hai 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 tes menggunakan power supply juga Hai sambil nunggu ini ya sambil kita otak-otak di daerah volumenya ini lumayan nambah-nambah sedikit Hai ini power bener tak Hai power dan satu volume oke lah power ini volume kita tes Hai put belum dinyalakan untuk cek ini ya untuk cek arus atau jalur itu saya lebih suka untuk yang plusnya ini atau yang merah ini kita taruh di ground atau di pokoknya di ground ya nanti kalau ini kira ini menurut saya lebih enak ya hai 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 oke setelah kita cek ternyata di daerah sini sebenarnya jarumnya normal cuma disini kayak ada kotoran yang kadang dia bisa set kadang enggak jadi lebih baik kita bersihkan pakai thinner kita lebih suka pakai thinner ngomong-ngomong thinnernya habis dan kita belum beli lagi masih hujan jadi kita pakai yang seadanya masih lumayan sih oke kita sikap pakai thinner dulu kemudian ini kita coba tanaskan pakai thinner ya kemudian kita coba ukur-ukur lagi kita coba lakukan pengumpulan sekali lagi untuk memastikan ini seharusnya enggak nge-bron dan kalau di tekan dia nge-bron ya benar yang ini enggak nge-bron kalau di tekan dia nge-bron oke volume-nya powernya aman ya oke aman setelah semuanya dipastikan aman kita coba lanjut tes dulu ya untuk memastikan sekali lagi apakah berakhir di tombol atau kita berlanjut ke software kalau ke software ya kita carikan software-nya kemudian kita lakukan penghasilan oh iya ini tadi untuk ini dipasang sekalian aja lah daripada nanti lupa boleh nah se Oke, kita koneksikan baterainya, kemudian kita lakukan pengetesan Sudah notif, kemudian ada pembaruan tadi ya Ya, sudah normal, seharusnya sih, kita tunggu dulu Sampai dia masuk ke presentasi baterai, seharusnya itu ya Ya, ada baterainya 1% dan ini kita pasang, kemudian kita coba nyalakan, bisa normal nggak? Ini antena ini ya, kalau tidak dipasang nanti sinyalnya nggak muncul Kalau pun muncul, dia sangat lemah, karena antenanya lubang nggak terpasang Oke, ini sudah dipasang semuanya, kita coba nyalakan Oke, ada getar dan nyala Kita tunggu proses bootingnya sampai dengan selesai Jadi itu teman-teman ya, ini sedikit catatan Hanya dari saya pribadi, jadi disini nggak bermasuk menggurui Ini dari pengalaman saya juga Kita nggak boleh salah eksekusi Atau analisanya itu kita harus benar-benar mantepin dulu Atau kita yakinkan dulu kerusakannya ada di mana Jadi jangan sampai kita, seperti tadi kalau pandangan awam Seperti itu, minta di flash Jadi kalau di flash sudah selesai Tapi nggak selalu di flash ya Jadi, kita harus pastikan, oh ini ada pola Kalau kaitannya dengan pola, kita nggak bisa lanjut ke ini ya Untuk darurat, kita hanya untuk ngetes Sentuhnya saja dan normal Ini biar si usernya sendiri yang Ini cuma tugas kita sampai disini ya Intinya kita pastikan dulu, jangan kita buru-buru Ini tadi kalau seandainya kita software Kita lakukan peng-flashan Itu mungkin di flash sukses Tapi masih, kasusnya masih sama Jadi, sama saja bohong Kita cuma bohong-bohong waktu Nanti setelah kita benerin tombolnya Baru bisa booting, normal Kemudian setup-setup Dan datanya semuanya hilang Jadi, kasihan si usernya juga Oke lah, jadi mungkin cukup sikan dulu ya video kali ini Untuk teman-teman Jangan lupa Terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe Dan dihilangkan lonceng notifikasinya Dan semoga video ini bermanfaat ya Mohon maaf juga bila ada salah kata Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Dan bye-bye Terima kasih Terima kasih